Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 7 Apa kabar? Kembali lagi dalam channel youtube Masa Surba Bersama Bum Hifta Dalam pembelajaran PKN Pada pertemuan Kali ini Bum Hifta akan memulai Dengan bab 2 Yakni kaitannya dengan Normal Dan keadilan Nah disini Bum Hifta akan menjelaskan Poin-poinnya Kaitannya dengan norma dan keadilan Yang kemarin kita sudah Mempelajari Kaitannya dengan bab 1 Dan kita sudah ulangan harian Kita lanjutkan materi bab 2 Kaitannya dengan norma dan keadilan Ada pun KD Yang akan kita pelajari anak-anak Pada bab 2 ini Yakni Kaitannya dengan memahami norma-norma Yang berlaku dalam kehidupan Bermasyarakat Untuk mewujudkan keadilan Ada pun keterampilan Yang akan kalian dapatkan Yakni Mengamanjakan Perilaku sesuai dengan Norma-norma yang berlaku Dalam kehidupan bermasyarakat Untuk mewujudkan keadilan Nah ini materi yang sangat menarik Karena ini kaitannya dengan Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari Bumifta akan mengaitkan Kaitannya dengan Ayat yang ada di Al-Quran Yakni surat Al-Insan Ayat 2 Yang bunyinya sebagai berikut A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innaholaknal insana minnudfatin amsat Amsajinna betalihi Faja'alnahu sami'an basiro Yang artinya Sungguh Kami Telah menciptakan manusia Dari setetesmani Yang bercampur Yang kami hendak mengujinya Dengan perintah dan larangan Karena itu Kami jadikan dia Mendengar dan melihat Yang bisa kita ambil Dari surat Al-Insan Ayat 2 ini Kaitannya dengan Perintah dan larangan Bahwasannya Allah Sudah berfirman Manusia diciptakan Untuk menjalankan Perintahnya Dan menjauhi Larangannya Dengan melihat Dan mendengar Melihat dengan Melihat perilaku orang lain Mendengar dari Seruan orang lain Sehingga Kalau kita kaitkan Dengan materi Materi kita ini adalah Berbuat kebaikan Sesuai dengan Norma yang berlaku Dalam masyarakat Bisa Norma Kesopanan Kesusilaan Kesopanan Ataupun Norma agama Karena semua Norma ini Mengandung Perintah dan Larangan Allah SWT Tujuan pembelajaran Pada materi Norma dan Keadilan ini adalah Siswa dapat Menjelaskan Norma Dalam masyarakat Serta Siswa dapat Menyebutkan Jenis-jenis Kepentingan Masyarakat Sebelum Sebelum kita Membicarakan Tentang Kepentingan Masyarakat Nah Bumita mau Tanya Kalian Tergolong Kebiasaan Manusia Yang manakah Dari Gambar Yang Bumita Gambarkan Disini Yang pertama Ini Ada ilustrasi Orang Membuang Sampah Ke sungai Ah Banjir Masalahnya Pemerintah Jadi Beliau ini Menyampaikan Pesan Bahwasannya Ketika banjir Itu masalahnya Pemerintah Padahal Yang membuang Sampah Adalah Orang Tersebut Ilustrasi Yang kedua Ini adalah Seorang Pemuda Yang membuang Sampah Kepada Tempatnya Langsung Ketempatnya Dan Yang ketiga Gambar Sampah Organik Dan Sampah Anorganik Organik Ini Berarti Apa namanya Sisa Tumbuh-tumbuhan Makanan Misalnya Tapi Kalau Sampah Organik Ini Yang tidak Yang tidak Bisa Didapatkan Dari Tumbuhan Bisa dari Kertas Atau Sampah Plastik Lainnya Nah Dari Tiga Gambar Ini Ada Yang Membuang Sampah Kesungai Ada Yang Membuang Sampah Ketempatnya Ada Juga Yang Membedakan Antara Sampah Plastik Dan Sampah Alami Atau Organik Termasuk Mana Kalian Yang Poin Satu Dua Atau Poin Yang Ketiga Yang Selanjutnya Kalau Kita Lihat Dari Gambar Tadi Itu Itu Kaitannya Dengan Cara Yang Artinya Perbuatan Yang Bersifat Perorangan Jadi Setiap Orang Memiliki Cara Yang Berbeda Beda Kalau Tadi Bungita Mencontohkan Sampah Ketika Kita Membuang Sampah Ada Yang Sembarangan Ada Yang Ketempat Apa Namanya Tempatnya Misalnya Nah Itu Adalah Cara Seseorang Melakukan Sesuatu Hal Tergantung Orangnya Yang Kedua Adalah Kebiasaan Beda Lagi Dengan Cara Kalau Cara Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Dilakukan Kalau Kebiasaan Itu Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Secara Berulang Dengan Pola Yang Sama Dan Tetap Karena Dianggap Baik Dianggap Baik Ini Adalah Menurut Yang Melakukan Misalnya Saja Si A Kebiasaannya Adalah Bangun Jam 6 Pagi Misalnya Selalu Melupakan Sholat Subuh Nah Itu Akan Menjadi Kebiasaan Ketika Si A Melakukan Itu Setiap Hari Nah Apakah Itu Termasuk Perbuatan Yang Baik Baik Bagi Si A Padahal Menurut Kita Itu Tidak Baik Beda Lagi Dengan Kebiasaan Si B Selalu Bangun Jam 3 Sholat Tahajud Lalu Mengaji Dan Menunggu Sholat Subuh Misalnya Nah Ini adalah Kebiasaan Yang Berbeda Itu Dari Siapa Bu Apakah Dari Orang Lain Bisa Dari Orang Tua Kalian Atau Pembiasaan Diri Dari Diri Kalian Sendiri Jadi Kebiasaan Itu Bisa Dari Orang Lain Ataupun Dari Diri Kita Sendiri Misal Orang Tua Kalian Selalu Bangun Pagi Sholat Tahajud Tetapi Kalian Tidak Sebut Sebagai Kebiasaan Kalian Selanjutnya Kaitannya Dengan Tata Kelakuan Yakni Perilaku Yang Ditotapkan Oleh Masyarakat Sebagai Perilaku Yang Baik Dan Diterima Sebagai Norma Pengatur Dan Pengawas Anggota Anggotanya Kaitannya Dengan Tata Kelakuan Berarti Kaitannya Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Tetapi Tidak Selalu Menjadi Kebiasaan Yang Keempat Poin Keempat Ini Kaitannya Dengan Adat Istiadat Hampir Sama Dengan Kebiasaan Namun Lingkupnya Dengan Daerah Masing-masing Bukan Lingkup Individu Tetapi Muncul Karena Daerah Tertentu Jadi Setiap Daerah Berbeda Beda Disini Bung Kita Artikan Pola-pola Perilaku Yang Diakui Sebagai Hal Yang Baik Dan Dijadikan Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dengan Sanksi Yang Berat Jadi Ketika Melanggar Akan Ada Sanksi Meskipun Tidak Tertulis Sanksinya Dari Sanksinya Dari Daerah Tersebut Atau Ketua Adat Di Daerah Tersebut Nah Ini Kaitannya Dengan Perbedaan Cara Kebiasaan Tata Kelakuan Dan Adat Istiadat Yang Selanjutnya Ini Adalah Kaitannya Dengan Norma Dalam Masyarakat Disini Disebutkan Kaitannya Dengan Manusia Adalah Makhluk Sosial Dan Makhluk Individu Nah Dua Poin Ini Berbeda Artinya Jadi Kalau Makhluk Sosial Ini Adalah Hubungan Antara Orang Yang Satu Dengan Orang Yang Lain Saling 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 Membutuhkan Tetapi Ketika Disebut Sebagai Makhluk Individu Berarti Itu Adalah Perorangan Kepentingan Dari Bumifta Sendiri Misalnya Nah Manusia Selalu Membutuhkan Orang Lain Itu Kalau Makhluk Sosial Tapi Kalau Makhluk Individu Bumifta Tuliskan Akan Ada Banyak Perbedaan Dan Kepentingan Dalam Masyarakat Sehingga Dua Poin Ini Sangat Lekat Dengan Sendiri Bisa Kita Sebagai Makhluk Sosial Misalnya Dalam Pembelajaran PKN Ada Tugas Kelompok Berdiskusi Tentang Norma Yang Pernah Kalian Lakukan Itu Bisa Kalian Masukkan Dalam Makhluk Sosial Tetapi Ketika Bumifta Memberikan Soal Ulangan Itu Akan Dijadikan Makhluk Individu Jadi Tidak Boleh Terbalik Ketika Ulangan Dijadikan Makhluk Sosial Tidak Boleh Karena Selanjutnya Ini Kaitannya Dengan Jenis Kepentingan Masyarakat Jenis Kepentingan Masyarakat Itu Ada Tiga Yang Pertama Kepentingan Umum Disini Ada Dua Poin Namanya Umum Berarti Lingkupnya Lebih Luas Karena Kaitannya Dengan Kebersamaan Yang Pertama Kepentingan Negara Sebagai Badan Hukum Untuk Mempertahankan Kepribadian Dan Substansinya Atau Fungsinya Contohnya Mempertahankan Diri Dari Serangan Negara Lain Ini Kalo Lingkumnya Kepentingan Umum Dalam Bidang Hukum Yang Kedua Kepentingan Negara Sebagai Penjaga Kepentingan Kepentingan Masyarakat Misalnya Menjaga Fasilitas Umum Nah Ini Kaitannya Dengan Kepentingan Negara Ketika Kita Melakukan Sesuatu Hal Di Umum Dan Kestabilan Ekonomi Yang Kedua Setelah Kepentingan Umum Yakni Kepentingan Masyarakat Nah Kalau Masyarakat Berarti Lingkupnya Tergantung Misalnya Masyarakat Konjoku Sumo Masyarakat Dinoyo Nah Lingkupnya Bukan lagi Negara Indonesia Atau Bangsa Indonesia Tergantung Lingkup Masyarakat Tempat Tinggal Yang Pertama Kepentingan Masyarakat Bagi Keselamatan Umum Ini Kaitannya Dengan Keselamatan Masyarakat Ketika Ada Di Fasilitas Umumnya Yang Kedua Kepentingan Masyarakat Dalam Jaminan Lembaga Lembaga Sosial Nah Lembaga Lembaga Sosial Ini Berarti Dijamin Oleh Lembaga Sosial Kaitannya Dengan Apabila Kita Melakukan Kepentingan Masyarakat Yang Ketiga Kepentingan Masyarakat Dalam Kesusilaan Untuk Melindungi Kerusakan Moral Kesusilaan Ini Kaitannya Dengan Apa Yang Kita Lakukan Dari Kita Sendiri Nah Contohnya Misalnya Harus Melindungi Supaya Tidak Merusak Moral Bangsa Yang Keempat Kepentingan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Sumber Sumber Sosial Ini Sudah Jelas Kaitannya Dengan Lingkum Masyarakat Kaitannya Dengan Orang Yang Satu Dengan Orang Yang Lainnya Yang Kelima Kepentingan Masyarakat Dalam Kemajuan Umum Jadi Gimana Caranya Ketika Kita Menjadi Masyarakat Bisa Memajukan Kaitannya Dengan Lingkup Yang Kita Tinggali Yang Keenam Kepentingan Masyarakat Dalam Kehidupan Manusia Secara Individual Jadi Meskipun Dalam Kepentingan Masyarakat Tetapi Kita Harus Tetap Memiliki Kepentingan Individu Atau Perorangan Ini contohnya Kaitannya dengan Kepentingan Masyarakat Suap Menyuap Supaya Lancar Nah ini Tidak Diperbolehkan Karena ini Kaitannya dengan Keselamatan Umum Atau Kemajuan Umum Juga Bisa Selanjutnya Poin Yang Ketiga Yang Kepentingan Pribadi Jadi Perorangan Setiap Individu Yang Pertama Adalah Kepentingan Kepentingan Pribadi Misalnya Perlindungan Fisik Jadi Kalau Ada KDRT Misalnya Nah Ini Bisa Dilaporkan Kaitannya Dengan Perlindungan Fisik Yang Kedua Kehendak Berpendapat Nah Ini Kaitannya Dengan Penyampaian Pendapat Atau Keyakinan Beragama Seperti Yang Ada Di Gambar Misalnya Kaitannya Dengan Keyakinan Kita Memeluh Agama Islam Itu Adalah Kepentingan Pribadi Bukan Kepentingan Masyarakat Karena Itu Termasuk Hak Milik Pribadi Yang Kedua Kepentingan Dalam Berumah Tangga Jadi Ketika Kita Sebagai Anak Itu Harus Bagaimana Ketika Kita Sebagai Seorang Istri Itu Bagaimana Ataupun Kita Sebagai Seorang Ayah Itu Bagaimana Porsinya Dalam Berumah Tangga Yang Ketiga Kepentingan Kepentingan Substansi Lainnya Misalnya Perlindungan Harta Benda Ini Kalau Misalnya Ada Perampasan Harta Benda Kita Kaitannya Dengan Saudara Yang Lain Misalnya Perebutan Kekayaan Misalnya Hak Waris Ini Bisa Kita Cantumkan Dalam Kepentingan Pribadi Sekian Yang Bisa Bung Kita Sampaikan Bisa Kita Simpulkan Bahwasannya Yang Kita Pelajari Ini Kaitannya Dengan Membedakan Cara Itu Bagaimana Kebiasaan Adat Istiadat Ataupun Tata Kelakuan Yang Sudah Bung Kita Jelaskan Dan Jenis Jenis Kepentingan Yang Ada Tiga Kepentingan Umum Kepentingan Masyarakat Dan Kepentingan Pribadi Jelas Bedanya Selanjutnya Akan Kita Lanjutkan Dalam Google Classroom Silahkan Membuka HP Kalian Atau Laptop Kalian Untuk Melihat Perkembangan Kaitannya Dengan Materi Ini Untuk Selanjutnya Yang Akan Kita Belajari Di Pertemuan Selanjutnya Adalah Kaitannya Dengan Macam Macam Dan Sifat Sifat Dari Norma Sekian Dari Bung Ustaz Kurang Lebihnya Bung Ustaz Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sifat